Kita mengenal primata ini berasal dari pulau Kalimantan, tapi tau gak guys jikalau orang utan juga terdapat di pulau Sumatera? Sebelum kita lanjut jangan lupa nih guys klik tombol subscribe ya supaya video ini bisa memberikan pengetahuan untuk kita semua. Oke guys? Orangutan terbagi menjadi tiga spesies yaitu orangutan Kalimantan, orangutan Sumatera, dan yang baru diklasifikasikan di tahun 2017 yaitu orangutan Tapanuli. Bahkan pada masa Pleistocene orangutan tersebar di seluruh Asia Tenggara hingga Tiongkok. Istilah orangutan bermula dari bahasa Melayu kuno sekitar abad ke-7 dan mulai muncul dalam bahasa Jawa kuno sekitar di abad ke-9 melalui karya adaptasi dari bahasa Sangsekerta ke dalam bahasa Jawa Kakawin Ramayana yaitu orangutan. Sehingga istilah ini bukan kata asli Jawa melainkan serapan dari bahasa Melayu. Sedangkan nama genus Pongo berasal dari catatan seorang pelaut Inggris Andrew Battle pada abad ke-16 yang mendeskripsikan dua monster menyerupai manusia bernama Pongo dan Engeko. Ia kini monster yang dilihat oleh Andrew adalah Gorilla karena hingga ke abad ke-18 istilah Pongo masih digunakan untuk semua kera besar. Hingga pada tahun 1799 seorang naturalis Perancis Bernard German de la Cipede menggunakan istilah Pongo untuk genus orangutan. Dalam subfamili Ponginai terdapat banyak genus salah satunya genus kera terbesar di dunia Gigantopithecus yang pertama kali ditemukan oleh seorang paleontologi Jerman Raph von Konigsfeld yang menemukan fosil gigi di toko obat Hongkong antara tahun 1935 dan 1939. Para penduduk lokal menyebutnya gigi naga namun Raph melihatnya sebagai bagian dari gigi primata yang belum teridentifikasi yang selanjutnya melakukan ekspedisi dan penggalian di selatan Tiongkok dan berhasil menemukan mandibel spesies ini dipercaya sebagai kera yang telah punah. Kera purba ini diperkirakan memiliki tinggi 3 meter dan berat yang mencapai 300 kg dan dinobatkan sebagai spesies kera terbesar sepanjang sejarah. Orangutan merupakan hewan arboreal terbesar jadi mereka banyak menghabiskan waktunya di pepohonan terutama orangutan Sumatera dan Tapanuli yang sangat jarang turun dari pohon dikarenakan faktor dari keberadaan predator seperti harimau Sumatera. Orangutan lebih cepat bergerak di pepohonan dibandingkan di tanah. Jika berjalan mereka menggunakan kepalan tangan atau telapak tangan yang terulur. Berbeda dengan spesies kera lainnya seperti gorilla atau simpanse yang menggunakan buku jari dalam berjalan. Selain itu tulang pinggul yang dimiliki orangutan sangatlah fleksibel. Kakinya mampu berputar seperti membutarkan bahu dan lengan sehingga mereka sangat lihai di pepohonan. Secara fisik diantara tiga spesies orangutan ini, orangutan Tapanuli jantan memiliki fisik yang lebih kecil dibandingkan versi Kalimantan atau Sumatera dengan tinggi badan mencapai 1,3 meter dan berat 70 hingga 90 kg untuk jantan. Sedangkan betinanya memiliki tinggi 110 cm dengan berat yang mencapai 50 kg namun lebih besar dari orangutan Sumatera versi betinanya. Jika orangutan Kalimantan dan Sumatera jantan memiliki tinggi badan yang sama yaitu bisa mencapai 1,7 meter namun berat orangutan Sumatera lebih ringan dengan berat yang mencapai 90 kg jika berat orangutan Kalimantan bisa mencapai 100 kg. Sedangkan orangutan Kalimantan betina memiliki tinggi yang mencapai 1,2 meter dengan berat bisa mencapai 50 kg. Lalu orangutan Sumatera betina hanya memiliki tinggi 90 cm dengan berat 145 kg. Rata-rata orangutan yang tinggal di penangkaran memiliki bobot yang lebih di atas 165 kg. Tercatat orangutan Kalimantan terberat mencapai 204 kg dengan nama Andy pada saat umur 13 tahun. Secara fisik orangutan Kalimantan memiliki kulit kecoklatan ditutupi bulu kemerahan dibandingkan dengan orangutan Sumatera yang lebih kurus dengan wajah yang panjang. Bulu mereka juga lebih panjang dan berwarna merah pucat. Sedangkan orangutan Tapanuli memiliki kesamaan dengan orangutan Sumatera dalam bentuk betubuh dan warna bulu. Namun orangutan Tapanuli memiliki rambut yang lebih keriting dengan kepala yang lebih kecil dan wajahnya yang lebih datar juga lebar. Melalui dimorfisme seksual jantan dan betina memiliki perbedaan yang signifikan selain dari ukuran tubuh dan beratnya. Wajah pada jantan dapat ketumbuh rambut yang bisa menjadi janggut. Tengkorak pada betina relatif melingkar dan wajah yang tipis. Sedangkan jantan memiliki jambul sagital yang menonjol pada tengkoraknya. Ditambah bantalan vivi atau fluensa pada jantan yang teri dari otot dan lemak dalam jumlah yang besar dibandingkan dan betina yang hanya berisikan otot saja. Orangutan merupakan omnivora dan mengonsumsi hampir 400 jenis makanan yang terdiri dari buah-buahan, kedaunan, telur burung, bunga, madu, serangga, jamur hingga kulit pohon. Dan buah-buahan merupakan favorit mereka seperti durian. Terkadang mereka juga memakan hewan primata lainnya seperti kukang namun dan hal ini sangat jarang terjadi. Selain hal-hal tadi orangutan juga bisa melakukan hikiofagi atau memakan tanah untuk memperoleh mineral kaolin yang bersifat anti-racun. Orangutan tapanuli mungkin berbeda lagi dalam hal makanan. Mereka cenderung menyukai ulat. Orangutan betina pertama kali dapat melahirkan pada usia sekitar 15 tahun dan mereka memiliki interval melahirkan antara 6 hingga 9 tahun terlama di antara kera besar lainnya. Masa kehamilan sekitar 9 bulan dan bayi lahir dengan berat 1,5 hingga 2 kg. Begitu pula dengan jantan dewasa secara seksual pada usia 15 tahun. Jantan memiliki fluensa yang lebar tetapi ternyata ada juga yang tidak memilikinya. Orangutan yang memiliki fluensa cenderung lebih agresif dan dominan terhadap jantan lain yang berfluensa maupun tidak. Sedangkan jantan yang tidak berfluensa cenderung damai terhadap jantan lainnya. Kecerdasan orangutan tidak perlu diragukan lagi dari mulai pemakaian tongkat sebagai alat bantu terutama untuk makan, membangun tempat salam tidur, membuat payung dari cabang daun yang diikat saat berpergian di kalah hujan. Bahkan mereka mampu cebok menggunakan daun, ya cebok. Hubungan orangutan dengan manusia sudah terjalin dari dahulu kala. Pada awal abad ke-19 orangutan telah mulai dirawat di penangkaran. Pada tahun 1817, seekor orangutan bergabung di Exeter Exchange di London yang merupakan manajery, sebuah gudung yang didesain untuk menunjukkan hewan eksostis yang kini modern kita tersebut kebeluminatan. Orangutan tersebut tercatat lebih suka berada bersama manusia. Bahkan di bawah naik kereta menggunakan baju dan topi. Di penginapan orangutan ini mampu berperilaku sopan. Sedangkan pada tahun 1830, seekor orangutan bernama Jenny mengenakan pakaian manusia dan belajar minum teh. Jenny dikenang karena pertemuannya dengan Charles Darwin. Status orangutan menurut daftar merah IUCN terancam punah. Tidak dapat dipungkiri hutan-hutan lebat di Kalimantan banyak dialih fungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit. Belum lagi penebangan pertamangan dan konflik dengan manusia. Ditambah perburuan orangutan untuk diperdagangkan secara ilegal dan orangutan tanpa nuli menjadi yang sangat terancam. Karena hanya tersisa 800. mengapa putus. selamat menikmati